Ketua Front Pembela Islam Rizik Sihab diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Reskrimum, Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan, Rizik CS menegaskan bahwa aksi 4.1.1 dan aksi 2.1.2 bukanlah upaya makar. Usai diperiksa, Rizik menemui pendukungnya dan meminta mereka agar membubarkan diri dengan tertib. Dan selain itu, Rizik, selain Rizik, maksud kami penyidik juga memeriksa dua saksi lain, yaitu Ketua GNPF MUI Bakhtiar Nazir dan Jurubicara FPI Munarman. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri atas dugaan makar. Bakhtiar mengatakan ia dikonfirmasi penyidik terkait pertemuan di Universitas Bung Karno. Ia menjelaskan pertemuan di UBK bukanlah membahas makar, melainkan cerama akademis terkait haul Bung Karno. Pemeriksaan kami atas saksi terhadap Ibu Rahmawati Soekarno Putri sudah selesai terkait dugaan makar. Nah kami jelaskan Alhamdulillah bahwa aksi kami 212 adalah aksi super damai, aksi yang tidak menghendaki kerusuhan, aksi yang tidak bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan, Aksi yang tidak memfasilitasi apapun terkait penggulingan kekuasaan. Aksi ini adalah murni aksi unjuk rasa umat Islam soal penistaan agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!